Kota Tarakan, Kalimantan Utara dilanda intensitas curah hujan yang tinggi. Akibatnya terjadi bencana longsor di 8 titik yang menimpa 3 pemukiman warga dan fasilitas umum lainnya. Curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Tarakan sejak dini hari pada Senin 11 September. Akibatnya terjadi bencana longsor di 8 titik di kota Tarakan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsef, menjelaskan bahwa wilayah yang terdampak longsor meliputi wilayah pemukiman hingga fasilitas umum seperti jalan raya. Saat ini BPBD telah berkoordinasi untuk menangani rumah warga yang terdampak dengan mengerahkan alat berat. Sementara ini ada 8 yang pihak titik longsor yang sudah disurpay teman-teman dan lagi sedang di asismen untuk dilakukan tindakan. Nah sementara ini yang dilakukan oleh BPBD itu adalah untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk urusan kecamatan dalam hal penanganan ini. Karena BPBD itu harus kalau namanya longsor itu ada keterlibatan dari semua unsur. Karena ada yang infrastruktur, ada yang... Tidak terdapat korban jiwa dalam insiden ini. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat kondisi curah hujan yang tinggi khususnya di pemukiman warga yang berada di lereng gunung. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, Muartai.